Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum sahabat muslim Sekarang saya sedang berada di kampung Jembatan Cinta Tepatnya saya akan mengunjungi ke rumah Makartini Yang dulu ketika umrah beliau sempat mengalami bau tai kucing selama berada di Mekah Nah saya juga berterima kasih banget kepada semua subscriber youtube ajino Yang telah mensubscribe sampai di angka 5.000 lebih pada saat ini Dan Alhamdulillah si Makartini ini pernah saya liput masuk ke dalam youtube Dan penontonnya lebih dari 500.000 penonton Nah karena itu saya datang ke sini Terima kasih kepada Makartini yang telah mengangkat youtube ajino Dengan sebab beliau bercerita apa adanya Nah seperti apa ya sahabat muslim Kerjaan setiap hari Makartini ini Sehingga bisa kakak timro dan Ngapain aja di rumahnya Dan seperti apa rumahnya Ayo ikutin ya perjalanan saya untuk ketemu dengan Makartini Sahabat muslim Ini adalah jalan yang menuju ke rumah Makartini Memang namat Makartini ini kerjaannya adalah sebagai penjual ikan sehari-hari Dengan hasil penjual ikannya Makartini bisa berangkat umroh Dan memang rumahnya peris banget nih di tepi sungai Dan di perahu-perahu ini yang setiap hari Banyaknya para penjual ikan yang datang di sini Untuk dijual dengan Makartini Dan ini perjalanannya memang seperti ini ya kan Beliau tinggal seorang diri Kemudian juga pas banget di pinggir kali Nah ini saya mau sampein di rumahnya ya Assalamualaikum 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 Tuh Alhamdulillah Sehat Mak Alhamdulillah saya sehat Mak-mak-mak sini Mak Sini Mak ya Kita ngobrol-ngobrol nih Sahabat muslim Ini namanya Makartini Yang pernah kita upload di Youtube Ajinung Dengan sebab Makartini penontonnya Mak Lebih dari 500 ribu orang Ya kan Kita pengen berbincang-bincang langsung nih Dengan Mak nih Mak pengen berbagi cerita juga nih Sama sahabat muslim Kalau kemarin kan kita ketemu di airport ya Di bandara Mas sempat cerita Mak tinggal di sini sehari-hari Saya tinggal di sini sehari-hari Kadang-kadang kalau di sini kosong Sehari-hari Di sini tempat jualan Mak Aktifitasnya sehari-hari Pagi atau siang atau sore Saya di sini 24 jam 24 jam di rumah ini Di gebuk ini ya Mak seorang diri di sini Suami sejak kapan Mak? Dari 2011 Suami sudah meninggal Suami 2011 meninggal Mak pengen bisa mulang dikit lagi Mak ya Mak dulu waktu lagi umroh Sempat bau tai kucing Setiap hari di Mekah Ceritanya gimana sih Mak? Ceritanya begini Bekebinom? Saya mohon maaf ya Jadi buka air sendiri Saya tidak malu Memang saya punya air Jadi saya ini makan sama suami saya Karena sedang lahamnya Suami saya pulang kerja Berahat Jadi ada anak kucing Nyong Nyong Dari luar Jadi dia masuk ke dalam Saya lagi makan langsung dia ee Oh pas malah lagi mampir ee Jadi kata orang Kata orang luar itu Itu aja katanya Jumbo tingka ee nya Jadi saya nurut Kalau saya bego Saya nurut Dan itu anak kucing seperti ini Mungkin kebauan ya Yang sudah saya lempar itu anak kucing Jadi saya mau makan yang dulu hemat kaki Berhenti Kata kaki saya Jorok loh Kucing ketika biara Saya tidak biara kucing Itu datang sendiri Sudah lama ya Saya kan gak mengalur dari dulu Kalau semuanya saya marah Saya kan gak ketika suami Bapaknya saya Dari datang sampai Barisaya gak pernah Tepat tidur Karena salah satunya adalah Sama suami Suka galak Jadi perhatian nih Sahabat muslim Jadi jangan galak sama suami Nah terus mak airnya Kucing tuh sempat Masakitin gitu Iya Saya tuh galak sama kucing Pokoknya kucing gak boleh masuk Kadang kadang itu saya pukul Gitu Saya tuh lupa disono Bahwa saya punya kesalahan Dengan kucing Akhirnya sahabat muslim Selama berada di Mekah Itu mak gak pernah Hilang bau teh kucing Kata yuk larak Iya buk larak Duk Kartini nyari apa Saya nyari teh kucing Sesikapin tepat tidur Banyak bau teh kucing Aduh bau nyok Gak enak lu bro Itu bau banget Jadi teh kucing itu di hotel Sahabat muslim itu hotelnya Bintang 5 Dan memang lantai Lantainya betul-betul tinggi gitu Gak mungkin lah Kucing itu bisa sampai Ke hotel Bintang 5 Dan bersih ya Dan bersih Hotel Bintang 5 kan Selamat di Mekah itu Tapi mah ini Bau banget itu Bau banget Bau teh kucing banget bu Ah saya bawa diraswat bu Enggak ingin bau teh kucing Saya cariin Kucing ada di mana Tapi saya sampai Total lupa Gak pernah ingat sampai Sekali Akhirnya Akhirnya Saya keluar Tetap lagi saya Berapa hari Saya sampai sekali Tunggak pernah Saya lupa Setelah gitu Saya kalau mati itu Gak pernah dapat Tentang tidur Saya suami Kalau saya marah Saya kembang Dan pakaian saya Tiga hari Kebawa orang Kenapa sepuluhan Yang lain Enggak kebawa Saya sendiri Karena saya Kali marah Kalau saya dikasih Suami Pake Bunter Bunter Oh gitu Jadi memang Sahabat musim Ketiri di Mekah Ini sempet Ketinggalan Kopernya Yang sempet Tiga hari Ketinggalan Bawa Lantai 4 Oh kebawa Lantai lain Enggak Tempat Oh iya Bawa ke hotel lain Karena ini tinggal di hotel Bintang 5 Akhirnya Kopernya Pindah ke hotel Bintang 4 Yang memang Posisinya agak jauh Dan itu berapa hari Tidak salin Tiga hari Tiga hari Kopernya Ini disebabkan Karena memang Di rumah itu Kalau lagi berantem Lagi ngambek Sama suami Pakainya Nganis Membuang Saya Amal Lantai Sama dia Tiga hari Jadi saya Tidak bisa Melalui Jadi Pakainya Ada Semua Bilemarin Banyak-banyaknya Mas Tidak Mas Silakan Akhirnya Mas Bagaimana Tau Bahwa Teg Kucing Terus Bisa Ilang Apalma Istighfar Apa Saya Ingn Sudah Jakarta Oh Gitu Jadi selam Di Bentang Mereka Tidak Kalau saya tidur Saya nggak pernah Dapet tempat Tidur Tapi saya Mau usul Sama Pak Haji Saya kan Nggak Enak Barangkali Nggak Saya Sifatnya Ngalan Ngalan Kalau saya Tidur Nanti Orang lain Tidurin Terus Disini Lagi Temen Saya tempat disini memang kalau orang ngerumpai kalau dia ngerumpai ke saya kalau dia ngerumpai sampai saya gak pernah buka rahasia orang disona pun begitu kawan-kawan itu sendiri siapa? Surian dia kok ngomongin kok saya dimuka bukan ibadah malah saya dengerin curhatan orang curhatan orang dia cerita gini, dia cerita gini makanya saya ikut burah arah ke kamar saya gak mau ikut dia kok saya kata saya disini cari ibadah kok malah cari kerugian pikiran saya gitu maka sering nih kita mau kita lihat nih, maka ini hidup sendiri di gubuk ini nih ya, di gubuk ini dan hampir 24 jam maka tidur disini, bawahnya ini sungai, bawahnya ini kali ya, jadi aktivitasnya tiap hari bertemu dengan ikan bertemu dengan para melayang maka kita lihat di dalam ya, seperti apa kondisinya, ayo mak tapi udah berasakan banget, terlalu tidurnya nih ini memang tiap hari emak ini jualan ikan iya, saya nerima ikan jual nerima ikan jual dan memang ini dari jam berapa sampai jam berapa mak? nanti datangnya kalau ramai jam 7 pagi jam 7 pagi iya, sampai jam 8 siang jam 8 pagi gitu ya dan kalau yang ini mengsengaja jualan teh atau kopi jadi ini kan sebenarnya ada kopi siapa yang mau mungkin anakku aja ya iya, siapa aja orang lain siapa yang mau ada kue, ada kopi bikin sendiri jadi gak perlu ditawarin orang dan itu gratis gratis ya, jadi sahabat muslim kalau mau kesini nih ya minum kopi, muntai gratis emak, emak ini lagi masak apa sih emak? ini saya lagi memasak oh gitu maka lagi makan makan sendiri? makan sendiri sendiri? iya kalau lagi makan bareng-bareng ya saya makan banyak saya makan bareng-bareng ya saya makan bareng-bareng saya makan bareng sahabat muslim emak ini sebagai penjual ikan sehari-harinya memang karena hidupnya sendiri ya tapi kita lihat juga nih apa aja sih yang dijual oleh emak ini emak, kalau dijual itu jenis ikan apa aja emak? ikan bandeng ikan bandeng oblanak oblanak terus udang juga? udang juga kalau hari gini itu kosong semua emak? udah pada kosong biasanya sehari itu emak dari jam 7 tadi pagi ya sampai jam 8 itu habis berapa kilo untuk penjualan emak? sedatangnya sedatangnya orang ada dapat 50 kilo 50 kilo ada kosong 3 kilo 4 kilo ada kosong emak, emak kan hidup sendiri nih ya emak itu penjualannya setiap hari ya kan disamping memang buat nabung ya buat berangkat haji karena udah sudah bisa berangkat umroh dan insya Allah yang berangkat haji beliau ini uang keuntungannya tuh untuk apa emak? saya cinta-cinta saya temennya ya semoga lagi jangan sampai kebelitai kemarin ini jadi hati yang bagus amin emak ya terus ma dari hasil itu apa memang emak kasih donasikan buat orang-orang yang membutuhkan atau gimana atau apa nakan atau saudara yatim atau gimana saya jadi begini jadi ada bapak adik saya punya yatim yatim 104 orang jadi saya setiap hari saya saya apanya kotak itu 10.000 kotak buat masjid 10.000 saya sisihin setiap hari saya isi dari keuntungan itu emak ada dua kotak satu kotak buat masjid satu kotak buat yatim dan tadi yatimnya berapa emak? 104 orang 104 orang dahsyat ya sahabat muslim hidup single kemudian juga tidak luput beliau selalu berdonasi untuk orang-orang yang membutuhkan emak kita lihat tempat tidur rumah ya gak apa-apa emak ya tuh sahabat muslim ruangan yang kecil ya kan tetapi tidak lepas nih emak nih selalu ada sejadah mukena untuk beliau menunaikan sholat lima waktu itu ya atau sholat malam sahabat muslim ini kamar emak setiap hari beliau istirahat disini seorang diri ya kan lokasinya segini hidupnya juga dari kayu-kayu nah sahabat muslim pelajarannya dengan kehidupan yang segini adanya tapi emak ini selalu menyisikan 20.000 untuk berinfak ya satu infak buat masjid 10.000 lagi infak buat anak yatim ini pelajaran yang luar biasa mak apa mak harapannya mani ke depan usia berapa sih sekarang sih mak 57 tahun harapannya apa mak ke depan dengan kehidupan setiap hari yang malah lakukan kayak gini saya harapkan saya kerjanya ditambah biar cepat-cepat pergi ke maka lagi sampai kekali-kali pengennya pengennya? ya pengen jadi adjimah pun jangan seperti kayak kemarin kemarin waktu lagi umroh ya kan biar sehat amin biar badannya kuat pusuk juga ya jadi sahabat muslim ini kegiatan mas hari-hari ya mudah-mudahan ini juga salah satu pembelajaran yang sangat bermanfaat sekarang mas kita lihat bagian luar lagi ya kan dimana orang setiap hari itu rame ya pagi untuk melakukan transaksi penjual ikan ayo ya sahabat muslim ini sehari-hari emak nih berkehidupannya seperti ini dari jam 7 pagi sampai jam 8 pagi berkaitan dengan para nelayan-nelayan yang memang mereka menjual ikan mak kemarin kan sempet banjir nih tanggal 1 Januari 2020 sampai hari ini dampak banjirnya masih dirasakan oleh banyak orang ya ada gak mak dampak efek dengan penjualan emak omsetnya turun sepi gitu ya karena memang ditambak-tambak sana itu semuanya kemarin habis tersiram banjir emak ya sayang-sayang pendapatan emak yang sehari-hari biasanya sampai 50 kilo sekarang berapa emak biasanya 10 kilo biasanya hari-hari itu 50 kilo bisa emak jual ikan-ikan yang mereka jual ke sini tapi sekarang karena efek banjir tadi akhirnya sekarang 10 kilo mudah-mudahan maya bisa lebih cepat pulihnya dan sahabat muslim juga bisa terinspirasi dari kisah emak tadi bahwa pesannya adalah keadaannya yang seperti ini hidup di gubuk bambu ini maya tapi tetap terus punya jiwa besar untuk bisa berangkat pergi haji dan siap menabung dan juga selalu berdonasi buat orang yang membutuhkan sekali lagi sahabat muslim terima kasih banget dengan sempat emak ini jangan lupa untuk terus di subscribe mudah-mudahan bermanfaat terima kasih mak mudah-mudahan ya mak terima kasih ya banyak-banyak banyak amin cepat-cepat pulih aja juga terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati